Lagi apa, mbak? Lagi mencari-cari Oh, mencari jawaban? Lagi mencari-cari siapa itu konsultan komedinya? Pak Dul nyari apa, mbak? Nyari, mas Tata Lagi mau kasih tau, bapak, lu tuh dulu debatang Prabowo Dari nanya-jawabnya, nanya-jawabnya, full text semua Tapi kalau memang gagal, ya ngomong gagal aja Gitu loh, gak usah pura-pura Gak usah ngebolongin publik gitu loh, mas Seseorang yang menghafal teknikalitas, istilah-istilah itu Namanya orang yang ingin pamer doang Dalam filosofi namanya pidentik Pidentik kalau tadinya mau sok pamer aja Tapi sok pamer itu kan mesti kuat ngapalnya Begitu masuk dalam konstelasi berpikir itu hilang tuh kemampuan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Dan dilancarkan segala riskinya Teman-teman semua, kita bahas lagi ya Tentang debat kemarin Dimana memang masih rame banget ya Dan para netizen masih saja memparodikan Ataupun berkomentar tentang debat tersebut Nanti kita akan reaksin ya Video-video dari para netizen Yang antusias menanggapi debat kemarin Tentunya kita akan berfokus kepada Gibran Rakabuming Raka ya Dimana memang banyak sekali gimmick Yang dibuat oleh Gibran Dan nanti juga kita akan melihat fakta-fakta yang telah dikatakan oleh Gibran Dimana Gibran menyentil Gus Imin tentang botol plastik Padahal di Solo bagaimana? Nanti kita akan lihat ya Begitu juga tentang nyontek catatan Padahal dia sendiri saat menjelaskan atau menjabarkan tentang SGIE melihat catatan Kan lucu ini ya Semua berbanding terbalik Begitu juga nanti ada komentar dari Bung Rokigrung Jadi video ini mantap sekali ya Kalian harus tonton sampai selesai Biar apa? Biar semakin paham Oke teman-teman semua Lalu saja kita lihat videonya Enak banget ya Gus ya Jawabnya sambil baca catatan tadi Saya catat sedikit Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi LFP, LFP Lithium Fero Fosfat Saya gak tahu ini Pasakan nomor satu ini Anti-nikel Atau gimana? Mohon dijelaskan Tenang Pak Gibran Semua hada etikanya Termasuk Termasuk Kita diskusi disini Bukan tebak-tebaan definisi Tebak-tebaan singkatan Kita levelnya adalah Polese dan kebijakan Dia bilang Enak ya lihat catatan Lah dia jawab di SGI Eh kemarin pakai catatan Mak Pas Cya Imin tanya SGI itu apa Ini coba catatan Loh ini kan jadi Ya selama ini memang selalu bertolak belakang ya Beliau ini Jadi kayak aneh-aneh aja gitu Terus bilang Gimana caranya itu Tambang ilegal Iya siupnya kita cabut Bos Tambang ilegal gak dipunyai up Gimana dimana dipunyai up Mau dicabut apanya Mau dicabut Putusan MK dicabut Gak bisa Gimana caranya Ini bener-bener Diluar akal Diluar nalar gitu loh Gus Muhaimin ini lucu ya Menanyakan masalah lingkungan hidup Tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu Padahal saya Pak Ganjar Prof. Maafut pakai botol kaca Itu gimana itu komitmennya Botol plastik semua itu Saya kan bikin film Pulau Plastik ya Di Netflix Barusan saya chat Mbak Tiza Mafira Salah satu bintang film di film Pulau Plastik Saya tanya Solo ini menerapkan larangan single use plastik gak Ternyata enggak Cek fakta langsung Cek fakta Mas Dhani langsung Ternyata dia cuma bermain kimik soal botol-botol plastik Tapi sayangnya Dua jawabers yang lain juga gak tahu itu Oke jadi memang Ini seru sebagai tontonan Tapi sekali lagi makin menjauhkan kita dari substansi Seru sebagai sebuah tontonan Tetapi sama sekali gak masuk pada substansi apapun Dan memang Lampaknya memang bagian dari strategi Supaya porsi gimmick lebih besar Dengan body language dan segala macem Supaya memang Tidak masuk kepada Lagi-lagi ini Membicarakan tentang Semua Rapor merah Di topik ini semua adalah rapor merah Untuk pemerintahan Jokowi Dan Gibran tahu betul bagaimana memainkan Supaya tidak masuk dalam substansi ini Gue tuh gak paham ya Kenapa sih buzzer-buzzer 0-2 Terus-terus Jangan mendukung Gibran Gibran-Gibran gitu ya Tapi kalau dari debat sama pres kemarin Bener-bener itu dipermalukan banget sih dia Si Gibran ini sama Pak Mahfud Terkait dengan pertanyaan Greenflation Kan sudah disuruh jelasin Greenflation yang dimaksud itu seperti apa Karena itu luas bro Greenflation itu luas banget Mau sisi yang mana yang mau dibahas gitu kan Terus dia bilang Sekelas profesor Pasti harusnya sudah tahu Dijawablah sama Pak Mahfud Pak Mahfud tuh menjawab Pertama Inflasi hijau itu berkaitan dengan ekonomi hijau Menyoroti bahwa ekonomi hijau Sudah menjadi kesadaran masyarakat sejak lama Membuat kebijakan yang menyesuaikan Dengan setiap aspek ekonomi hijau Oke Sudah dijawab tuh sama Pak Mahfud Kemudian dia dengan bergaya begini-begini-begini ya kan Saya tidak menemukan jawabannya Terus dia bilang Inflasi hijau yang saya maksud itu adalah Peristiwa demo rompi kuning di Perancis Yang membebani masyarakat hijau Masyarakat kecil Pertama Kalau memang dia mau fokus kepada peristiwa demo rompi kuning di Perancis Harusnya dijelaskan di awal Oke Sehingga Pak Mahfud tidak menjelaskan secara global Kedua ya Lu tuh lagi tinggal di Indonesia Lu lagi debat cawapres untuk negara Indonesia Bukan di Perancis Oke Dan yang ketiga Demo rompi kuning itu Berkaitan atau di latar belakang ini Ini aku bacain Penasaran gitu Sebenarnya demo rompi kuning ini Maksud itu apa sih gitu Jadi gerakan rompi kuning ini Di latar belakang ini Oleh kenaikan harga bahan bakar Tingginya biaya hidup Dan laporan ini mengklaim Kalau beban reformasi pajak yang dilakukan pemerintah Tidak proporsional Ditanggung oleh kelas pekerja dan kelas menengah Terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota Jadi ini gak ada hubungannya sama inflasi hijau gitu loh Wajar Kalau Pak Mahfud bilang bahwa tidak Tidak layak untuk dijawab Karena jawabannya juga memang ngawur Come on lah Terus satu lagi Gibran pun saya sebagai generasi muda ya Gak kayak begitu juga sih Etitudenya saat berbicara dengan profesor Dengan orang yang lebih tua Harusnya Menjadi contoh Jadi sorry Gibran Sorry buzzer buzzer 02 Tolonglah Berpikir Dengan bijak Ya guys terus terang Gue baru paham nih Setelah mbak ini mengatakan tentang Dimu rompi kuning itu ya Jadi intinya Debat itu kan menginginkan masyarakat Biar tahu ya Ada kasus solusi Nanti dijabarin gimana gitu Karena ini malah tambah bingung kita Bener Prof Mahfud Kalau mengatakan Itu tak terjawab juga Dan itu pertanyaan sangat receh Mantap sih Oke Lalu bagaimana tanggapan dari Bung Rocky Gerung sendiri Kita dengarkan ya Green inflation Kan luar tanya Apa itu green inflation Nah saya terangkannya Lu menerangkan green inflation itu Harus dalam satu konsep Tentang keadilan lingkungan Kan itu intinya kan Bukan teknikalitas dari istilah itu Dan itu mesti hubungkan Dengan Indonesia ini Menganut kesetaraan di dalam ekonomi Atau menganut prinsip-prinsip libertarian Kan mustinya sampai disitu dulu Baru orang bisa Oh itu maksudnya green inflation Saya juga mau nyebut-nyebut begitu Ya apa poinnya Jadi sekali lagi Netizen akhirnya mulai melihat bahwa Ya pameran kecerdasan giberan Terbatas pada bahasa tubuhnya Bukan bahasa akalnya Itu masalahnya tuh Dan saya kira benar itu Pak Mahfud bilang ini receh betul kan Saya anggap juga Ya betul Mahfud akhirnya Lepaskan juga emosinya Ini juga receh sebetulnya kan Hal yang apa Apa poinnya disitu Untuk dibuat kebijakan Gibrang gak mungkin Tanding itu tuh Soal jocok Atau jep-jep kecil Yang sifatnya Menonjok secara logika Oleh Cak Imin Itu kan kecerdasan Yang tiba Di atas panggung tuh Kalau Gibrang Saya kira memang di brief itu Tentang teknikalitas Jadi kalau seolah-olah Di hafalnya sempurna Di kepala itu kan Sehingga orang curiga Jangan-jangan bocoran nih soal Tetapi oke lah Itu satu poin Untuk kita belajar Bahwa Masuk di dalam ruang Perdebatan itu Tidak mungkin Hanya sekedar Kemampuan teknis Dan gak mungkin Orang perdebat Hanya karena kealian Menguasai data Debat itu selalu adalah Debat secara konseptual Dan itu yang membutuhkan Abstraksi tuh Apalagi ini Debat calon presiden Gak ada presiden Amerika Atau presiden seluruh dunia Yang hafal Berapa luas lahan Yang masih tersedia Di Australia Untuk digali nikelnya Misalnya tuh Tapi itu Bukan menunjukkan Buat yang dia bego Tapi dia tahu Buat itu Soal teknik Baca aja di Google Tetapi dia Mesti hubungkan Dengan sistem ekonominya Apa Memasuk liberal Memasuk komunitarian Memasuk libertarian Jadi konsep-konsep ini Pasti gak mungkin Diajarkan dalam Dua minggu Latihan debat Ini mesti berbekas Pada seseorang Yang memang Punya kemampuan Akademik Itu intinya Mahfud tentu Punya kemampuan Akademik Tapi Mahfud Harus menduga Kira-kira ini Arahnya kemana Tapi lama-lama Pak Mahfud Anggap ini Gak ada arah Kok ngapain Mau dijawab Dan Lagi-lagi Seseorang yang Menghafal Teknikalitas Istilah-istilah itu Namanya orang Yang ingin pamer doang Dalam Filosofi namanya Pidentik Pidentik Kalau tadinya Mau sok pamer aja Tapi sok pamer itu kan Mesti kuat ngapalnya Begitu masuk Dalam Konstelasi berfikir Itu hilang Kemampuan itu Karena dia Mesti origin Datang dari Kekuatan berfikir Seseorang Bukan dari Apa yang disuruh Hapal pada Dua jam sebelumnya Saya kira Pak Jokowi Terpukul kemarin Mungkin Koalisi Gibran Senang Karena Gibran Akhirnya Bisa gimmick Jadi stand up Di atas bangun Tapi Pak Jokowi Kena batinya itu Karena dikritik oleh Cak Emil Ini soal jasa palsu Ini soal jasa Ada etika Lingkungan Ada etika itu Juga Pak Maku itu Memberi poin Yang sangat kuat Buat ini Remeteme Ini Eceran Recehan Recehan itu Udah recehan Di ecer pula Ya teman-teman Semua kekuatan Berfikir Dan juga Pengalaman itu Memang penting banget Untuk memimpin Bangsa ini Karena tidak akan Bisa diajarkan Dalam waktu Dua minggu ya Dalam waktu singkat Nggak bisa Itu benar-benar Muncul dari Kekuatan pikiran Dia sendiri Sesuai dengan Pengalaman Apa yang selama ini Telah dia kerjakan Nah oke teman-teman semua Dari sini kita juga Bisa mengerti ya Dan bisa tahu ya Bagaimana pentingnya Menjadi seorang pemimpin Yang mengetahui Apa yang akan Dia pimpin Oke teman-teman semua Kita lanjut ke videonya ya Disini ada banyak Video parodi juga Dari para netizen Dan juga komentar Dari para netizen Ini dia videonya Pak Dul nyari apa pak? Nyari mas Tata Tata siapa pak? Tata Krama Pandu nyari apa pak? Nyari mas Topan Topan siapa pak? Topan Santun Pak 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 Sopan Santun Sama Tata Krama Pilih mana pak? Pilihan macam apa itu? Yang benar aja Rugi dong Lagi apa pak? Lagi mencari-cari Oh mencari jawaban? Lagi mencari-cari Siapa itu konsultan komedinya? Masa komedi kayak gitu Dibawa di ruang debat Mau dibawa kemana Arah komedi NKRI Kita tuh harus tegak lurus Terhadap pelucuan yang hakiki Dorjak, darjok, dorjak, darjok Darjokmu gede Pecat lo yang mas Kwi Konsultan komedi nih Mera masuk Malam Ada yang debat Udah kayak Kang Cilok Kang Cilok kalau mau dagang Itu menele bakal tebakan kan Sama bocah Gue miris gue Kan negara ini Ngurus negara Bukan ngurusin Cilok Eh dah Bocah baru 2GB Mau nyenggol-nyenggol Yang udah Unlimited Tom Lembong Dia gak tau Tom Lembong Sampai Nah bapaknya Kalo Kalo bikin catetan Kalo mau cerama Mau apa Dialog Tom Lembong yang bikinin Dia gak tau Jauh 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 ilmunya Parah ya Harapan saya Jika Abah Anies dan Caimin Menjadi presiden Dan wakil presiden Republik Indonesia Tolong cabut izin penambangan ilegal Karena berpotensi Merugikan negara Sorry Sorry Kasian banget Gibran abis debat Dibilang songong Gak punya etika Padahal kan dia cuman Mewakili potret buram Pilaku politisi muda Karbitan ya Orang pemujiannya Dia bilang dia yang terbaik kok Lu makanya nonton debat Gak usah pake hati nurani Yang gocak Waktu dia nanya Ke papaku tuh Dia kayaknya nanya Cuman dia gak paham-paham banget tuh Soalnya pas dia ngejawab Ternyata Salah juga Yang penting bahasa Inggris ya Dia yang tampil Gue yang malu Tapi tenang Mas Gibran Yang penting kan Gimik-gimik anda Videonya FYP Pak Mahfud Sabar banget Ngadepin Gibran Gimana gak sabar Orang anak bosnya ya Tapi beliau berani loh Bilang Pertanyaan Gibran Receh Untung aja Gibran Gak bilang Prof Mahfud Coba dong bilang kata Menyengsarakan dengan cepat Nah Dibas malem Cak Imin lah Keren lah Ini kayaknya Seminggu sebelumnya Dia gak keluar rumah dah Gak boleh sama istrinya Jangan kan keluar rumah ya Baru megang HP Belajar debat dulu Belajar debat Taruh HPnya Taruh Cak Imin kata Gibran Enak ya Cak Bisa jawab sambil Baca teks Enakan Gibran ya Bisa nyapres Sambil jadi anak presiden Pusat Aduh ngakak sih Kalau gue dengerin Cik abang ini ngomong Selalu bener Si boca Ngedek Ngedek Nunduk Nunduk Tangannya kayak Hormat apa saja Hormatnya Ngedek Ngedek Harusnya kayak Jangan kayak gitu dong Yang anda Berdiskusi Atau berdebat Itu adalah Senior Orang yang terpandang Menteri Dan wakil Wakil Ketua DPR RRI Anda sebagai wali kota Harusnya Memahami etika Dalam berdiskusi Maupun berdebat Anda ngomong begitu Seakan-akan mereka adalah Kawan sebaya Atau seusiamu Bikin malu aja Beginilah Kalau usianya Belum matang Pengalamannya Belum oke Dipaksakan Maju jadi wapres Beginilah Akibat dari Akibat dari Hasil Pelanggaran berat MK Makanya Kalau Nggak mampu Nggak usah Maksain diri Ya Gimana gitu Sorry Sorry Si bocah Udahlah Begini mau jadi pemimpin bangsa kita Pemimpin negeri ini Hah Aduh Lepas gue tidur aja deh Gue mimpi yang lain aja deh Daripada Mimpi liat elu Elu ngotot Paksa diri Mau maju Wapres Beginilah sudah Hah Aduh Negara mau dibawa kemana Kalau beliau jadi Wapres kita Crits alur gue Pendukung 02 Sini berapat 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 Semua berapat 02 Pendukung 02 berapat Gue mau nanya Kelas cawapres saya Nggak tahu legal dan ilegal Prokma put nanya Banyak tambang-tambang ilegal Gimana nyelesainnya He Bapak-bapak muda ini Malah jawabnya gampang Tinggal cabut aja Ijinnya Pertanyaan gue Yang namanya ilegal Emang ada izinnya Kestau gue ilegal Nggak ada izinnya Anjing Si kelas cawapres Nggak tahu ilegal dan legal Itu artinya apa Satu lagi Temanya debat paham ini Tentang lingkungan hidup Sumber daya alam Pangan agraria Satu lagi Masyarakat desa dan suku adat Kenapa yang dibahas ekonomi Kenapa Tolong coba dah Gue pikir salah acara ini Itu bakal waras Pendukungnya kagam Makin gila anjir Dongonya makin ketulang belakang Susah diobatin ya Aduh Sekelas profesornya Lo udah bilang Pertanyaan-pertanyaan lo receh Profesor itu Yang ngomong Sekelas profesor Yeh Lo siapa Pakai ngedewa-dewa India Malam ini Lo SMA aja Lulus SPP Lo nunggak Astaga Soalin-alin malam ini The best Malam ini The best Tai kucing Yeh lo ngapain Pake begini-gini Segala Ngapain Lo tuh lagi tampil Dilihat sama satu Indonesia Gak pantes banget Adap lo begitu Kepada yang lebih tua Gue takutnya Gue takutnya Kalo Pak Prabowo Yang digitu Ini udah lagi ada Dawai part 2 Yang kayak begini Sayang aja Mahfud yang digituin Tapi tenang Pendukung yang Mahfud Gak mungkin cengeng Kayak pendukung lo Lagian nih Pake ngomong Cak ingin nyontek Cak ingin nyontek Gue kasih tau Lo ngejabarin SGE Ia aja full text Pake baca text Itu cuman sekedar SGE Lo baca text Ntar pendukungnya bilang Tapi kok semalam Gak baca text Semua di meja debat itu Ada kertas Punyuk Lagi gue mau kasih tau Bapak lo tuh Dulu debat sama Prabowo Dari nanya Jawabnya Nanya jawabnya Full text semua Gak sosok-sokan Anjing Ya Allah Ya Tuhan tolong Kenapa kedongan ini Makin merambat luas Kayaknya abang ini Udah emosi banget ya Udah bingung Ngomong apa lagi Buat pendukung-penduk Kubu 02 Ya teman-teman semua Ini yang terakhir ya Mengenai tentang Food at State Ini perlu kita dengar juga ya Coba kita lihat videonya Debat Cawa Press kali ini Menurut aku Sungguh menarik ya Dari pada Debat Cawa Press yang pertama Karena sekarang Sudah lebih better Untuk peraturannya Dan lain sebagainya Nah Tapi ada satu statement Yang membuat saya Itu tertarik Untuk membahasnya Yaitu statement Dari kubu 02 Cawa Press 02 Yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka Yang ketika ditanyain Yang ketika Berstatement Itu tentang Food at State Yang berhasil Beliau mengatakan Pak Pak Mahfud Jangan menakut-nakuti Rakyat dengan Statement Food at State Gagal Mangkrak Tapi sorry Menurut saya pribadi Tanah di sana Dan tanah di sana Sudah dibabat Habis Gundul Tidak ada sisa Tidak ada Tidak ada Tampaknya sama sekali Itu tidak ada hasil Apa-apa Dan di sana Itu ditanamnya Singkong Singkong mas Singkong Terus kenapa Sekarang yang tumbuhnya Itu jagung Itu jadi pertanyaan Besar loh mas Untuk membabat itu habis Untuk menanam itu Singkong Itu tuh butuh Dana yang gak sedikit Itu butuh dana yang Sangat banyak Dan belum lagi Banyak rakyat yang dirugikan Banyak warga di sana Yang dirugikan Contohnya mereka Kehilangan lapangan Pekerjaan Mereka ketika musim hujan Harus sekarang banjir Kayak gitu mas Yang menjadi pertanyaan adalah Kenapa Yang ditanam singkong Sekarang tumbuhnya jagung Di polybag pula Gimana Apakah petani menangis Jagung itu adalah Tanaman yang Paling mudah Paling mudah mas Sekarang Ditanam di polybag Kira-kira apa yang salah Jadi jangan membohongi rakyat dong mas Bilang Kalau Food estate di sana berhasil Berhasil dari mana Jangan gitu mas Memang program food estate Yang di gunung mas Itu Dianugerahkan Eh bukan dianugerahkan Dia menatkan Pak Jokowi Kepada Pak Prabowo Tapi kalau memang gagal Yang ngomong gagal aja Gitu loh Gak usah pura-pura Gak usah ngeboangin publik Gitu loh mas Belum lagi nih Kalau Masyarakat tau nih PT Yang membawahi Proyek proyek food estate Coba deh Kalau masyarakat kepo Cek aja disitu Struktur yang Struktur yang ada Di dalam PT Yang memegang proyek food estate TY Baru Gunung Mas Kalimantan Tengah Nih Dicek Biar masyarakat tau Google mulai sekarang Dicari PT apa Di dalamnya ada siapa Semoga rakyat gak shock ya Ya teman-teman semua Setelah debat kemarin Justru banyak fakta-fakta Yang akhirnya bisa dilihat Dan diteliti Oleh masyarakat luas Sehingga masyarakat luas Pun jadi mengerti Dan paham ya Begitupun dengan food estate Yang mungkin belum tau Apa sih itu Ternyata saat ini Mal justru tau dan mengerti ya Ya mudah-mudahan ini Semua bisa mencerdaskan Rakyat Indonesia Dan bisa memilih Pemimpin yang terbaik Untuk negeri ini Karena kita tidak Main-main lagi Ferguson Kita harus benar-benar Mencari pemimpin Yang bisa Untuk memimpin negeri ini Bisa menjadi maju Tumbuh besar Dan membahagiakan Oke teman-teman semua Semoga manfaat video ini Jangan lupa berikan komentar Kritikan kalian di bawah ini Jangan lupa juga Untuk like Subscribe channel ini Sekian dari gue Pririka Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh